Hai bismillahirrahmanirrahim bertemu kembali teman-teman di video saya di video kali ini saya mau berbagi informasi ya teman-teman ya ataupun juga bisa mereview teman-teman mengenai serutan kelapa teman-teman atau parut kelapa ya di sini bisa lihat teman-teman ya ada parut kelapa semi bisa dibilang semi otomatis ya Jadi kita tinggal masukin kelapanya nanti di dalam roller ini teman-teman nanti kelapanya akan terparut dengan sendirinya ini menggunakan penggerak mesin bekas pompa air ya teman-teman ya bisa dilihat ini ini adalah dinamo bekas pompa air ya teman-teman ya yang dipasang di rangka siku yang dimodifikasi sedemikian rupa ya sehingga untuk dudukan sih dinamo ini teman-teman Hai jadi dinamo dari pompa air bekas dibikin hidupkan dari besi siku ya kemudian ini teman-teman yang bisa membuat parut kelapanya itu ini temen-temen ya jadi di as di as pompa air ini itu dipasang roller ya teman-teman ya ini dipasang roller nanti fungsinya untuk marut kelapa teman-teman ya jadi roller ini dibuat dari plat ya yang dibuat sedemikian rupa sehingga ini jadi parutan teman-teman nih bisa dilihat ya posisi rollernya hanya dipasang di as pompa air teman-teman dan langsung digerakkan oleh listrik AC ya tuh nah untuk pengaman ini rollernya dibikin rumah ya ataupun box sehingga nantinya box ini akan melindungi tangan ataupun bagian tubuh teman-teman tentunya ya waktu memarut kelapa jadi cukup simpel ya teman-teman ya bisa dilihat ini bagian-bagiannya Hai terus cara kerjanya gimana ini cara kerjanya si roller diputar oleh dinamo kemudian kita siapkan nih contoh kelapa yang akan diparut ya ini tinggal ditempelin aja teman-teman ya jadi cukup simpel cara kerjanya teman-teman kita akan lihat dulu ya bagaimana roller ini bergerak tanpa ada kelapa yang diparut ya atau kita nanti kita coba teman-teman Oke saya akan sambungkan power dulu ya Nah ini teman-teman bisa dilihat ya nih ini udah berputar ini udah berputar Hai dan langsung bisa kita kasih kelapanya ya Hai coba kita matikan dulu teman-teman Oke teman-teman kita akan praktek ya Bagaimana cara Hai eh memarut kelapanya ya tinggal kita kasih dudukkan ini sebagai tempat kelapa ya Wah ini bunyi ini ini bunyi ini ternyata oke langsung kita kasih kelapanya aja yang mau kita apa loh teman-teman kita masukkan aja ya Nah tuh tuh akhirnya teman-teman ya bisa kita lihat-teman ya Hai jadi cukup simpel teman-teman ya ya hasilnya ya bisa dilihat Hai 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 oke ya ini eh botkas yang diparut ya nih bisa teman-teman lihat ya hasilnya cukup balut sekali nih nih hasil parutan kelapanya cukup balut sekali temen-temen Oke Oke teman-teman eh mungkin demikian dulu ya video dari saya ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Hai jangan lupa like comment share dan subscribe sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya terima kasih hai hai hai